Intro Banyaknya habar yang menyatakan bila tanah atau lahan milik pemerintah kota Banjarmasin yang menjadi fasilitas publik, kada boleh dikerjasamakan dengan pihak manapun. Akhirnya ditepis oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banjarmasin. Banyaknya habar yang menyatakan bila tanah atau lahan milik pemerintah kota Banjarmasin yang menjadi fasilitas publik, kada boleh dikerjasamakan dengan pemerintah banjarmasin. Dengan pihak manapun, akhirnya ditepis oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banjarmasin, Jeffrey Fransah. Menurut Jeffrey Fransah, Wai Takwani Prima TV, jelang tengah hari Senin 10 Juli 2023 memadahkan tanah atau lahan milik pemerintah kota bisa dikelola atau dikerjasamakan dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri mengenai pengelolaan barang bergerak. Mengacu pada aturan tersebut, maka aset tersebut bisa untuk dikerjasamakan. Penyebutan fasilitas publik Ujar Jeffrey Fransah harus jelas, karena dikhawatirkan hanya peruntukan. Jika peruntukan ruang pun, maka ada sepersekian persen yang bisa dikerjasamakan. Contohnya adalah Kampung Ketupat. Apakah itu fasilitas publik atau peruntukan? Kalau itu bicara peruntukan ruang, misalnya itu peruntukannya apa, di dalam setiap peruntukan itu ada sekian persen itu bisa digunakan untuk campuran. Misalnya 30 persen bisa untuk pertengangan jasa seperti yang terjadi di kampung depan. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan itu pertama sudah tunduk di pengaturan pengelolaan-pengarera, kemudian dari sisi peruntukan pun itu presentasinya yang diperbolehkan menurut aturan. Seperti itu kondisinya. Nah kebetulan ini dikerjasamakan dengan pihak yang ketiga, dan bentuk usahanya adalah semacam tempat rekreasi atau cafe. Baiklah, ketika itu sudah dikerjasamakan, maka bagaimana bentuk pengelolaannya itu menjadi wilayah pihak ketiga sebetulnya. Full di pihak ketiga. Tempo hanya sebagai pihak yang menyewakan lahan saja. Jadi seperti itu kedudukannya. Jafri Fransa menyatakan hasil dari kerjasama atau bentuk kontribusi sewa tersebut akan masuk ke pemerintah kota dan menambah pendapatan asli daerah. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga ini sifatnya adalah berjangka, tapi pembayaran sewanya setahun sekali. Pemerintah kota Nang memiliki keterbatasan anggaran Ujar Jafri Fransa. Memanfaatkan lahan di kawasan Sungai Baru Nang sebelumnya terlantar untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, supaya kawasan tersebut menjadi kada terlantar lagi. Terus dipilih untuk dikerjasamakan lahan itu. Mungkin kawan-kawan juga mengetahui sebelum ada kawasan utupan, lahan itu sebelumnya apa sih? Kan terlantar. Kemudian disitu ada, ya akhirnya tidak terurus lah lahan itu. Nah, Pemda dalam membangun daerah, artinya jangan sampai ada tanah-tanah yang terlantar, lihat kumus seperti itu, pasti ada keterbatasan dan kemampuan kewangan daerah harus terbatas. Di sinilah kenapa jalan kerjasama mengalami pengelolaan barang milik daerah itu diambil, jadi ketika ada kehadiran pihak ketiga yang mengelola itu, maka tempat itu menjadi keterbatasan lagi. Itu salah satu tujuan lainnya di luar pemasukan dalam bentuk antara petugas. Jadi pada intinya memang boleh untuk dikerjasamakan? Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.